Alkisah Dahulu Kala Ada sebuah kerajaan di daerah Pajajaran Yang dipimpin oleh Prabu Mundingwangi Atau biasa dikenal Prabu Siliwangi ke-6 Sang Prabu memiliki kegemaran berburu hewan di hutan Kegiatan tersebut biasa dilakukan seorang diri Dengan bersenjatakan busur dan anak panah Tanpa pengawalan rajurit istana Suatu hari saat sedang berburu Tanpa sadar sang Prabu telah masuk ke dalam hutan yang lebih jauh Karena keasikan mengejar hewan buruan Akhirnya sang Prabu pun tersesat di hutan tersebut Aneh sekali hutan ini Aku sama sekali tidak bisa menemukan jalan keluar Apakah aku sudah tersesat? Prabu Siliwangi merasa putus asa dengan keadaannya Akhirnya sang Prabu memutuskan untuk beristirahat sejenak Dari kejauhan terlihat samar sosok seorang wanita cantik Nanjelita Sang Prabu merasa lega Kemudian dia mendekat dan menyapa wanita tersebut Maaf jika lancang Sepertinya saya tersesat di hutan ini Apakah Anda bersedia membantu saya? Oh, ada seseorang yang tersesat rupanya Bagaimana bisa Tuhan masuk dan tersesat di tengah hutan seperti ini? Saya terlalu asik mengejar hewan buruan Sampai tidak memperhatikan arah Apakah Anda bersedia menunjukkan jalan keluar dari hutan ini? Baik Tuhan Saya bersedia membantu Akan tetapi ada syarat yang harus Tuhan penuhi Apakah syarat itu? Selama ini saya hidup sendirian Tinggallah bersamaku untuk beberapa waktu Maka akan aku tunjukkan jalan keluar Prabu Siliwangi merasa tidak keberatan dengan syarat yang diajukan Diajaklah sang Prabu pulang ke rumah wanita tersebut Inikah tempat tinggalmu? Siapakah engkau itu sebenarnya? Wanita itu tidak menjawab pertanyaan sang Prabu Dia hanya tersenyum dan mempersilahkan masuk Berjalannya waktu Prabu Siliwangi akhirnya jatuh cinta pada wanita itu Dan memutuskan untuk menikahinya Tanpa disadari Sang Prabu telah tinggal terlalu lama di tempat itu Dia merasa sudah saatnya Ia kembali memimpin kerajaannya di Bajajaran Prabu Siliwangi kemudian meminta izin kepada istrinya Sang istri mengizinkannya dan berpesan untuk selalu menjaga kesehatan Serta sesekali kembali ke hutan untuk sekedar menengoknya Prabu Siliwangi berjanji Jika ia kembali berburu Dia akan mampir untuk menemuinya Kemudian sang istri mengutus prajuritnya Untuk mengantarkan keluar dari hutan Sesampainya di kerajaan Semua orang terkejut Bercampur haru Menyambut kedatangan Prabu Siliwangi Mereka mengira bahwa selama ini Rajanya telah meninggal Dan tidak akan pernah kembali Waktu berlalu begitu saja Prabu Siliwangi kini Tengah disibukkan dengan pekerjaan Yang menumpuk akibat kepergiannya Ia pun melupakan istrinya Yang tinggal di tengah hutan itu Suatu malam Ketika sang Prabu tengah tertidur pulas Dia samar mendengar suara tangisan bayi Dia terbangun dan bergegas Mencari asal suara tangisan tersebut Ketika sang Prabu membuka pintu istana Dia terkejut tampak di hadapannya Bayi kecil yang sedang menangis Prabu merasa bingung pada bayi itu Kemudian menggendongnya Bermaksud menyerahkan kepada dayang istana Tiba-tiba muncul sinar terang Menyelaukan mata di hadapannya Di balik sinar tersebut Muncullah sosok wanita Yang tidak asing bagi sang Prabu Dia adalah istri Yang tinggal di dalam hutan Sang istri mengatakan Bahwa bayi itu Adalah anak mereka Dan meminta sang Prabu Untuk merawatnya Selayaknya manusia Belum sempat bertanya banyak Kepada istrinya Dalam sekejap Sang istri telah menghilang Prabu Siliwangi kemudian Membawa bayi tersebut masuk Dan memberikan nama Yaitu Putri Kadita Putri Kadita Kini tumbuh menjadi gadis yang cantik Dan berbudi pekerti baik Namun ada kalanya Saat melihat kecantikan putrinya Prabu Siliwangi teringat Akan sosok sang istri Sudah berkali-kali Ia mencoba mencari Keberadaan istrinya Kedalam hutan Namun hasilnya sia-sia Berjalannya waktu Prabu Siliwangi mulai Mengkhawatirkan Akan kerajaannya Dia tidak memiliki istri Dan anak laki-laki Sebagai penerusnya kelak Putriku Ayah ingin meminta persetujuanmu Untuk menikah lagi Agar mendapatkan putra Sehingga bisa meneruskan Tahta kerajaan ini Baiklah Ayah Anda Jika itu kehendak Ayah Anda Dan demi kebaikan negeri ini Tentu aku menyetujuinya Tidak lama kemudian Prabu Siliwangi pun menikah Dengan seorang wanita bangsawan Bernama Dewi Mutiara Beberapa bulan berlalu Terdengar kabar Bahwa Dewi Mutiara Mengandung seorang bayi laki-laki Kabar ini disambut sukacita Oleh Prabu dan Putri Kadita Serta seluruh rakyat pajajaran Namun di tengah kehamilannya Dewi Mutiara berubah Menjadi ratu yang pemarah Egois Dan suka memerintah Kakanda Aku ingin setiap hari Makan makanan mewah Seperti saat jamuan istana Baiklah istriku Sabar Akanku perintahkan Juru masak istana Untuk segera menyiapkannya Pada awalnya Prabu Siliwangi Memenuhi semua permintaan Istrinya itu Namun Permintaan Dewi Mutiara Semakin hari Semakin aneh Kakanda Demi kelancaran kehamilanku Aku ada permintaan Aku ingin Putri Kadita Pergi dari istana kita Dinda Tentu saja Aku tidak bisa memenuhi hal itu Dia itu putri sematawayangku Yang kubesarkan dari kecil Tentu tak tega Aku menyuruhnya Untuk keluar dari istana ini Mendengar penolakan tersebut Dewi Mutiara Merasa kecewa Kesal dan sangat marah Dia menganggap Selama putri Kadita Berada di istana Kasih sayang sang Prabu Akan selalu terbagi Menjadi dua Dewi Mutiara Mencari cara Untuk menyingkirkan Sang putri Dia pun pergi Menemui dukun sakti Dia rela membayar mahal Asalkan bisa membuat Putri Kadita Terusir dari istana Suatu malam Sang putri Kadita sedang tertidur Muncul asap tebal berbau busuk Menyelimuti bukunya Namun anehnya Sang putri tidak merasakannya Pagi harinya Seluruh tubuh putri Kadita Berubah menyeramkan Sang putri terkejut Dengan apa yang terjadi Pada tubuhnya Apa ini? Tidak! Prabu Siliwangi dengan sigap Memanggil tabib Untuk mengobati Sang putri Seluruh tabib dari berbagai penjuru negeri Telah didatangkan Akan tetapi Tidak ada seorang pun Yang mampu menyembuhkannya Pada saat itulah Dewi Mutiara menyampaikan Niat jahat Kakanda Alangkah baiknya Jika putri Kadita Diasingkan dari kerajaan Karena sekarang Sudah tidak ada Satupun tabib Yang mampu menyembuhkannya Bisa saja Penyakit itu menyebar Dan menular Ke calon putra kita Serta rakyat kita Pertimbangkanlah Hal ini demi kerajaan kita Prabu Siliwangi Mulai terhasut Oleh bisikan jahat Dewi Mutiara Dengan berat hati Prabu merelakan putrinya itu Keluar dari istana Jagalah dirimu baik-baik putriku Maafkanlah ayahmu ini Tidak sanggup melakukan apa-apa untukmu Tidak apa-apa ya Aku pasti akan baik-baik saja Akhirnya Putri Kadita meninggalkan istana kerajaan Putri Kadita pergi menuju hutan Untuk bertapa Dengan tujuan Segera diberikan kesembuhan Dari penyakit yang dia derita Pergilah ke pantai selatan Pergilah ke pantai selatan Pergilah ke pantai selatan Putri Kadita Putri Kadita bingung dengan jawaban tersebut Dia bertanya siapakah orang itu Aku adalah ibumu wahai anakku Kelak kau akan bertemu denganku Sekarang Pergilah terlebih dahulu ke pantai selatan Putri Kadita yakin Dengan pesan yang dia terima Dia pun segera pergi ke pantai selatan Berhari-hari dia berjalan menuju pantai selatan Panas Hujan Bukan penghalang bagi sang putri Agar segera sampai tempat yang dia tuju Sesampainya di pantai selatan Putri Kadita Bingung dengan apa yang harus dia lakukan Karena pesan dari sang ibu Hanyalah menuntunnya untuk pergi ke tempat itu Putri Kadita hanya diam Tertegun Melihat deburan ombak besar Khas laut selatan Di tengah lamunannya Suara sang ibu terdengar kembali Masuklah ke dalam laut Dan menyatulah dengan alam sekitarmu Menyatulah dengan alam sekitarmu Dengan penuh keyakinan Akhirnya putri Kadita segera melompat ke dalam laut Terima kasih telah menonton Seketika semua bintik di tubuhnya perlahan mulai menghilang Tidak hanya itu Dia juga berubah menjadi gadis yang lebih cantik Putri Kadita bersyukur dengan kesembuhannya Dan berniat membalas kebaikan yang ia dapatkan Maka putri Kadita akhirnya memutuskan untuk tinggal di laut Dan membangun istana Serta mengumpulkan ribuan pasukan Sejak saat itu putri Kadita dikenal sebagai Nyiroro Kidu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!